Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam penuh sukacita. Sukacita adalah keputusan, dia tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, sebab Alkitab memerintahkan bersukacitalah, haleluya. Kiranya damai sejahtera dari roh kudus selalu menyelimuti kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaanmu dalam hidup kami, terlebih juga atas kehadiranmu di tengah-tengah kami saat ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, siap mendengarkan dan memperhatikan firmanmu. Kami bersyukur atas janjimu yang kokoh, bahwa engkau adalah tempat perlindungan yang teguh dan penolong dalam kesesakan. Bapak Surgawi, dalam renungan ini, kiranya kuasamu menyentuh hati kami dan memberikan pengertian yang mendalam mengenai Masmur 46 ayat 2 yang akan kami pelajari hari ini. Bimbinglah kami untuk memahami bahwa engkau adalah benteng kokoh di saat kami merasa lemah dan terjepit dalam kesulitan. Bantu kami mengandalkan engkau sepenuhnya dan menemukan ketenangan dalam pelukanmu. Kami berdoa agar renungan ini menjadi sarana untuk memperdalam hubungan kami denganmu. Tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan bagaimana mengandalkanmu dalam setiap situasi hidup, bahkan di tengah tantangan terbesar sekalipun. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk menyerahkan hidup dan permasalahan kami kepadamu. Percaya bahwa engkau adalah penyelesaian yang tepat bagi kami. Kami sangat merasakan betapa engkau adalah Bapak yang setia, yang selalu hadir dalam setiap kesesakan kami. Bimbinglah kami dalam perenungan ini agar kami dapat menemukan penyelesaian yang hanya dapat ditemukan di dalam engkau. Terima kasih ya Tuhan karena engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Menemukan Penyelesaian berdasarkan Masmur 46 ayat 2. Dan saya akan bacakan firman Tuhan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Masmur 46 ayat 2 adalah Ayat yang kuat dan menghibur yang mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan kepada tantangan, masalah dan kesulitan yang membuat kita merasa kewalahan dan terjepit. Namun Masmur ini mengejarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh dan dia adalah penolong dalam kesesakan. Melalui renungan ini kita akan mempelajari makna mendalam dari ayat ini dan bagaimana hal itu dapat membantu kita menemukan penyelesaian dalam hidup. Masmur 46 ayat 2 menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan yang teguh dan benteng yang kokoh. Dalam hidup ini kita seringkali terjebak dalam badai kehidupan yang melanda kita. Mungkin itu adalah tekanan pekerjaan, konflik di dalam hubungan, kehilangan yang mendalam, atau kegagalan yang mengecewakan. Dalam situasi-situasi seperti ini kita merasa rentan dan tak berdaya. Namun Masmur ini mengingatkan kita bahwa dalam segala kesulitan kita dapat mencari perlindungan yang kokoh dalam Allah. Dia adalah tempat yang aman, tempat di mana kita dapat berlindung dari ibadah hidup. Ketika kita mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan, kita dapat menemukan ketenangan di dalamnya. Mengetahui bahwa dia adalah kekuatan kita di tengah-tengah kesulitan. Saudaraku yang terkasih, selain menjadi tempat perlindungan yang teguh, Masmur 46 ayat 2 juga menggambarkan Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Kata kesesakan mencakup segala bentuk kesulitan, penderitaan, atau tekanan yang kita alami dalam hidup. Kadang-kadang kita mungkin merasa cemas, takut, atau bahkan putus asa di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Namun, Masmur ini mengajarkan kita untuk berbalik kepada Allah sebagai penolong kita. Ketika kita menghadapi kesesakan, kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Allah hadir untuk membantu kita melewati setiap kesulitan yang kita hadapi. Dia melihat setiap masalah yang kita alami dan dia ingin memberikan pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan hidup dan permasalahan kita kepadanya melalui doa dan kepercayaan, dia akan memberikan kekuatan, hikmat, dan penyelesaian yang kita butuhkan. Masmur 46 ayat 2 mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi hidup. Mengandalkan Tuhan tidak berarti kita akan terhindar dari masalah atau kesulitan. Namun, itu berarti kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Allah yang setia berjanji untuk selalu bersama kita dan menuntun kita melewati segala situasi. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan hikmat dan panduannya dalam menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar yang tepat. Saudara Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan ini kita telah mempelajari makna dari Masmur 46 ayat 2 tentang menemukan penyelesaian dalam hidup. Ayat ini mengajarkan kita untuk memandang Allah sebagai tempat perlindungan yang teguh dan penolong dalam kesesakan. Ketika kita mencari perlindungan di dalamnya dan mengandalkannya dalam setiap situasi hidup, kita akan menemukan ketenangan, kekuatan, dan penyelesaian yang kita butuhkan. Renungan ini mengajak kita untuk mempercayai dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup kita. Mengingat bahwa Dia adalah sumber segala penyelesaian. Semoga renungan ini memberikan penghiburan, harapan, dan dorongan bagi kita semua dalam menemukan penyelesaian yang kita cari dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapak kami dalam surga, Bapak yang sangat baik. Terima kasih atas kasih dan anugerahmu yang melimpah dalam renungan ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan yang teguh dan penolong dalam kesesakan. Kami percaya bahwa Engkau memiliki penyelesaian yang tepat bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Bapak surgawi, kami berdoa agar Engkau memperkuat iman dan kepercayaan kami kepadamu. Bantu kami untuk selalu mengandalkanmu dalam setiap situasi hidup kami. Tunjukkanlah jalan keluar dan penyelesaian yang Engkau sediakan dengan kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan karena telah berbicara kepada hati kami melalui firmanmu. Kami berkomitmen untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Semoga renungan ini membangun fondasi iman kami dan membawa perubahan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Saudara-saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Kiranya menjadi berkat penghiburan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amen. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.